Berita Sunsel 24 jam hari ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha Affiability Payment, Sumatera Selatan mulai melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan di Bilangan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II dengan jenjang 3 km Hal ini mengakibatkan pengalihan jalan dari arah betung menuju kota Palembang Proyek konstruksi jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas dialihkan Tidak bisa melalui jalan SMB 2 lagi Melainkan dialihkan ke beberapa jalan alternatif Yakni melalui jalan Mega Asri di Simpang Talang Betutu km 14 Kendaraan kecil boleh melewati jalan tersebut dan nanti keluar di tubuh pesawat Talang Betutu Bandara Laman Selanjutnya juga bisa melewati jalan Tanah Mas yang keluar nantinya di Pombensi Alang-Alang Ulang Selanjutnya juga bisa melewati jalan Tanah Mas yang keluar nanti di Pombensi Alang-Alang Lebar Atau melewati jalan utama yaitu jalan akses terminal Alang-Alang Lebar Sendiri kita tahu SMB 2 ini kan langganan banjir ya Jadi kita sudah membangun ada dua titik cross drain saluran melintang badan jalan Nah Alhamdulillah tidak separah dulu lagi di SMB 2 kalau teman-teman lihat Di Simpang Kades, di Pombensi tidak separah dulu lagi Ini akan kita tambah juga nanti dengan saluran samping Jadi dari ujung Simpang Bandara itu sampai ke Simpang Alang-Alang Lebarnya 3 ini Itu nanti akan terkoleksi dengan saluran Sehingga kita harapkan ini bisa dengan cepat mengalirkan air yang tergenang di badan jalan Itu pertama Yang kedua akan kita tambah juga dengan fasilitas berjalan kaki trotoar Sehingga memudahkan karena kita tahu ini pusat perdagangan jasa disini ya Jadi fasilitas berjalan kaki sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa menjalankan usahanya Atau berinteraksi dengan nyaman Kita selesaikan semua Karena memang itu nanti posisinya di bawah rigid kita Jadi harus kita selesaikan sudah selesai Nah ini sampai berjalan Kita harapkan dalam tiga bulan ini terutama baku dan badan jalan ini sudah selesai Memang kontrak kita itu nanti berakhirnya masih tahun depan Di 2023 Tapi kami minta dari badan usaha Di akhir Januari sudah siap dan dibuka kembali untuk umum Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Oficial Seperti podcast Yoko Bodes Budak Lorong Bahas yang ternyata bukan mistis Sidak dan ruang cerita bersama kakak Juli Saya Sri Depi Sampai jumpa Jangan lupa untuk menonton!